Intro Kalian pernah ini gak sih denger Pernah apa tuh? Pernah apa itu? Pernah itu Dengar quotes yang Aduh gue lupa lagi bahasa Inggrisnya Itu pokoknya Orang tuh dateng ke kehidupan kita Berarti dia mau ngajarin kita sesuatu Kamu tuh jangan bilang aku sok tua Mohon maaf Awalnya udah Kenapa gak dia yang luka ya gue yang luka Yang itu either dia stay Atau dia stay away Coba diulang mohon maaf Gimana jadi Aduh Some people Hadir di kehidupan kita itu Akan jadi Bikin kita belajar satu hal Ada lessonnya gitu Entah Entah Orang itu tetap ada di hidup kita Atau dia pergi Bener sih Kalau menurut gue Orang itu punya porsinya masing-masing di hidup kita Misalnya meskipun dia ternyata Kurang baik buat kita Tapi kita pasti ada bisa memetik pelajaran Betul Memetik pelajaran Tapi bener loh Dari ceritaku Aku cerita ya Oke Elisya bercerita Cerita kita Cerita kita Jadi aku sempat kayak temenan Mama banget dari SM SD Malah Terus deketnya tuh di kuliah SMA kuliah gitu Kuliah deh pas kuliah tuh Pas lagi bikin skripsi-skripsian kan Skripsi-skripsian tuh kayak mainan Terus tuh kayak Pokoknya Kalau kalian udah denger ada Gluduh-gluduh kita Gendung nih Betul hujan gede juga Kalau lihat Muka aku hari ini juga begini Lagi mendeng juga Hari ini tanggal 13 Agustus 13 Agustus Tahun 45 Kalau bukan Lanjut Lanjut sampai mana tadi Oh iya sampai Deketnya pas kuliah Iya Skripsian sering bareng Tapi kayak Ya long story short Jadi gak main bareng lagi Terus Beberapa Setahun kemudian Ada deket lagi Sama temen Terus Ternyata Dua tahun kemudian Juga kayak tahu sesuatu Akhirnya jadi gak main lagi nih kan Tapi kayak Aku Begitu Lihat Kembali Apa sih? Throwback Kayak Gimana ya Mereka mengajarkan sesuatu ke aku Apa itu? Nanti dulu itu sesuatunya Tapi aku ngerasa Kayak Mereka tuh Ditempatkan di hidup aku Di timing yang pas banget Kayak Kalau yang satu tuh Pas banget aku Dulu lagi galau-galaunya Datang baru Terus lagi Single waktu itu Jadi kayak punya temen cewek tuh asik banget kan Terus yang kedua ini Temen aku dateng juga Di saat aku lagi Masa galau-galaunya sama cowok aku Terus dia dateng Terus kita jadi main satu circle gede banget Dan menurut aku itu Dia gak bantu banget Buat pikiran aku Makin terbuka gitu Jadi emang momennya tuh selalu pas Iya Jadi Ada intrik Betul sekali Tapi sayangnya Bukan sayangnya Maksudnya sama orang-orang itu Masih deket atau gak sekarang? Enggak dong Cuma cukup tahu aja Namanya circle permainan Kan gimana ya Masa kita berantem sama satu orang Terus satu circle Jadi gak main lagi kan gak enak ya Jadi kita Dewasa aja Tetep Namanya mereka temenan ya temenan aja Cuma kitanya lebih ke Yaudah cukup tahu Emang orangnya kayak gitu Ya jangan Kitanya aja ya Mawas diri Untungnya udah pada dewasa ya Iya Satu ngambek Semuanya dibuka Iya betul Belum ada ya bahasanya Kayak kenal Bukan temen Bukan musuh Belum ada bahasanya ya Random Bukan temen bukan musuh Oh kenal Bukan temen tapi gitu Tapi bukan musuh Kenal tapi gak suka gitu Bukan gitu juga Kenal bukan temen bukan musuh Nah lu apa tuh bahasanya Gak ada tuh orang-orang kayak gitu Gak ada nah Kalau buat aku Hitam putih Gak ada namanya abu-abu Oh gitu Temen-temen yang enggak enggak Udah Oh gitu Iya Dari Cici gimana tuh ceritanya Emang kamu udah Udah sih Kalau dari aku sebenarnya ini Mencampurkan antara persahabatan Dengan percintaan Wow Aduh Biasa kalau kayak gini Apa nih Sahabat jadi cinta apa gimana Ya sudah lah ya Kamu juga udah tahu cerita saya Jadi sebenarnya ini Oh kasih sahabatan abis sekarang Iya Dua-duanya baik sahabat Bahapun si cowok itu Oh mantan sahabat Kalau nonton Luar biasa Mantan sahabat yang mantan macu Oke oke lah Baiklah Jadi ini waktu itu Jadi pas aku SMA SMA Masih jaman SMA Kalau punya pacar kakak kelas Kayaknya huwa banget gitu Oh gitu ya Oh jaman Cici gitu ya Kayaknya jaman sekarang juga begitu lah sih Oh masa Gimana aku enggak soalnya Tapi sekolah aku tuh Kalau dapet kayak kakak kelas Kayak something Wah 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 Akhirnya waktu itu lagi dekat Acara kita tuh Sekolahku tuh ada cup lah Kayak basket-basket gitu Emang jadi dekat sama nih Kakak kelas Cowok nih Aku punya sahabat satu cewek Dan emang aku bukan tipe Pertemanan sikl Kalau yang sikl kan gede Dari awal tuh Dari sekolah tuh Emang sikl aku tuh kecil Emang kayak Isinya berapa orang Aku sama dia tuh Dari SMP Temen dekat kita berempat doang Tapi yang barengan sama aku Sama dia doang Di sekolah yang sama Kecil sih berempat kok Terus Terus abis itu Akhirnya PDKT Dia PDKT lah ke aku nih Nembaknya pun Nembak Setelah nembak Ada gak sih di kalinya Ada 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 masih ada Jadi nembaknya pun Sampai kayak romantis lah Kasih bunga Sampai berlutut Oh ini yang nembak di lapangan Bukan beda Oh beda Wih Di sini tolong primadona Pada masanya Dia primadonanya Gila banget sih Hashtag hits Pada masanya Makanya kok kevin waktu itu kan sempet bilang Ih si Cindy mah dulu Gila Bukan lagi mah Katanya gitu Saingannya kok kevin banyak Iya yang dapetnya eh si kevin Terus topik boleh Iya oke Jadi intinya Long short story Saya pacaran sama nih cowok Tapi memang kita Sama ya Sama Emang kalo pergi bareng tuh Aku cowok ini sama sahabatku yang cewek Pagi bareng Tiba-tiba Mulai ngerasain aneh tuh Kalo misalkan cewek Eh cewek aku Ih Sahabat Sahabat cewekku ini memang Dari broken home Jadi memang tinggal sama mamanya doang Tapi pacarku tuh suka Datang ke rumah dia Ngapain? Kayak Iya nih Soalnya si A lagi sedih Aku temenin ya Oke Si A lagi butuh ini Aku temenin ya Ini kan sahabat kamu Kamu gak boleh kayak gitu lawat Kayaknya banyak banget hal Jadi seperti itu Terus Tubianus dia adalah pacar pertama aku Jadi kayak Oh iya iya Oh iya iya Masih kayak Oh cinta pertama Bukan cinta pertama Oh pacar pertama Cinta pertama aku Aku gak dapet Kuat lancur hat nih Oh iya Kok Kevin Jadi emang Dia pacar pertama aku Jadi aku gak tau apa-apa Kayak gak punya temen cinta juga Karena cuma sama sahabat cewek ini Yaudah kayak yaudah Yaudah percaya-percaya aja gitu Amba suatu hari Dapet kebenaran Fakta Truth Fakta Bahwa adalah sebenarnya Karena sahabat Kevin ini kan broken home Dia gak percaya gak main-main cowok Jadi dia tuh gak mau pacaran Jadi si cowok ini tuh Sayangnya sama sahabatku Oh Tapi dia gak deketin aku Supaya dia bisa deket sama Sahabatku Tapi gak mau pacaran Tapi sahabatku gak mau pacaran Tapi mereka mau ttm-an Tapi aku di belakang jadi pacar ini Supaya Ini cowok-cewek mau deket Begitulah Kata gak sih So complicated lah sebetulnya Ya udah Terus akhirnya Sempet ngelabrak juga Aku ngelabrak nih cewek Wah iya Jaman sekolah Melabrak-labrakan Aku cuman bilang Aku mau ngomong sama kamu Sama kayak ngomong sama kamu Oh Emang gila Aku ngomong sama kamu Oh iya 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 Aku mau ngomong gitu Sebut aja Mawar namanya Mawar aku mau ngomong sama kamu doang Gue mau ngomong lu bentar gitu kan Kayak ngomong Terus dia kayak bilang Ya emang salah gue apa sih Ngomong kayak gitu Wow Oke oke Terus Terus kayak Mau marah gak bisa Karena dia tuh bener-bener sahabat aku Dari SMP awal Jadi kayak udah 4 tahunan gitu Kayak sedih banget Terus aku tanya ke mantanku Aku juga bilang Ya emang salah kita apa Ngerti gak sih Yang kayak gitu Tapi emang mungkin orang yang bersalah Lebih sulit merasakan dia salah Terus kayak aku bilang Tapi lu nyakitin gua Gini-gini Kayak Ya tapi kayak gak ada ruginya Aku juga tetep sayang sama kamu Aku juga sayang sama si Mawar Wow Poligami ya Ya udah terserah masnya aja Ya akhirnya aku putusin Mas aku putusin Gak lama si cowok ini tuh nyebar fitnah Ya gitu lah Standart lah anak SMA Biasalah Nyebar fitnah Bila ya si Cindy nih orangnya tuh Bandel lah Suka ini lah Suka ini lah Suka ini lah Terus nyebar ke anak-anak geng kelas Angkatan dia Sampai ke angkatannya gitu lah Ya prima donanya nakal Ini dia kalo lessonnya tuh adalah Jangan terlalu bucin Oh that's the lesson Jangan terlalu bucin Emang abis kayak gitu kan Cici langsung putusin Tapi kan aku percaya Dengan apa yang selama ini bilang Kayak aku kesia karena dia lagi sedih Emang kalo pacar kamu gitu ke tempat cewek Di rumah cuam berdua Coba Oh iya Kalau sekarang Ini kayak kasus yang itu tuh Yang baru Yang lagi viral Bukan kasus gue Yang lagi viral itu Tiga tahun itu Ini udah lewat tiga podcast loh Nggak sih aku bisa bilang bocing Karena aku pacar namanya delapan bulan Delapan bulan tuh sering banget ya Mereka pergi berdua Karena dia lagi Saya selalu dia lagi sedih Kenapa nggak ajak cici Karena dia maunya berdua doang Dan gue percaya Bayangin coba Selepit itu saya Polos Polos Jangan terlalu bucin Jangan terlalu bucin Terus juga harus melihat Faktanya lah ya gitu Berani melihat Maksudnya bucinya jangan nggak sehat Karena ada bucin sehat Apa tuh bucin sehat? Setia tuh bucin loh Enggak Apa dong? Setia Setia itu standar Pakem Sebuah hubungan Iya Kita jadi berani bertiga Boleh nggak tambahin burung disini Gue kayak Kerrrr Gitu Oke Mungkin kita bisa bahas di next podcast Tentang Enggak Soalnya Setia 3 tahun Padahal Iya aku aja 8 bulan tuh kayak Gila Setelah 8 bulan Putusin aja tuh Masih merasa kayak 8 bulan tuh Buang-buang waktu Tau nggak Tiga tahun Apalagi ini buang-buang waktu Tiga tahun Iya Apaan bulan loh Iya Jadi tunggu-tunggu Emang lu mau ceritain apa disini? Enggak Kalau disini kan kalian Dagi tadi kayaknya kalian jadi korban nih Eh lu belum bilang lesson lu kali tadi Oh gitu ya lessonnya ya Lessonnya apa ya Kalau dari yang pertama sih Aku lebih belajar selalu ada dua sisi dalam setiap cerita Oke Yang kedua juga Jadi jangan gampang percaya maksudnya Kurang lebih kayak gitu Kayak koin Oh ini kayak koin Jangan gampang percaya sama orang bilang kayak Tapi lu jangan bilang-bilang lagi ya Itu kayak sebelah Terus kayak dibilang Gue denger-denger sih dari si ini Katanya lu ngomong gini-gini-gini ya Terus didengernya dari Kesini 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 Terus gitu lah Pokoknya gitu Oh ya jangan Tapi kayak Tetep bersyukur banget punya mereka di hidup aku Dua orang ini Karena Especially yang kedua Karena gimana pun juga Hidup lebih berwarna Tawasannya agak bermakna nggak? Karena waktu ada dia emang fun hidupnya ya Sangat fun sekali loh Tapi sebenernya Sekarang fun nggak? Pas berantem itu ya Kan Cici tau tuh Galau kan tuh disini Semi galau Bukan galau Galaunya lu sampai Waktu itu kan lagi Chinese New Year betul? Iya Chinese New Year Gue kan pulang ke Tasik Gue dateng Gue udah Ih Kayaknya gue gak akan disambut Dengan Mereka berdua Si kongsi-kongsi gitu Ya yang sambut Saya cuma dia Si Celi kayak pas di meja Kan kita Enggak sih Enggak sebelahan Di sini tuh selalu di tengah kan Itu si Celi kayak Oh Gitu doang Udah Kayak gitu-gitu Suka kayak gitu Cuma kayak Apa sih ini Kayak gitu-gitu Karena Celi tuh Kalau galau bukan kayak Bukan Marah Galau dia Sama dengan galau 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 Ganti topik Ayo Kalau kalian kan lagi Tadi tuh Kalian kesannya Kayak kalian yang jadi korban Sekarang gue pelaku Oke Jahat gak gue Ya belum ceritanya ya Jahat 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 aku Jadi sebenernya ini udah lama sih Ini jaman SD Sebenernya Jaman SD kelas 6 kelas 5 Aku lupa Jadi waktu itu gue Sahabatan nih ada CS Bahasanya CS Star Hehehe CS Star Karena semuanya bintang Isinya bintang-bintang Gitu Beberapa orang gue udah lupa sih Semuanya Bukan bintang-bintang Sekolah Maksudnya Apalagi waktu itu Aksis Apalagi waktu itu kan Apa kita udah Angkatan atas kan Jadi kayak yaudahlah Boleh sekolah nih hits juga Terus Aku suka sama satu cowok Si cowok ini Iya Aku suka sama satu Kecowok Aku suka sama satu cowok Cowok ini suka sama sih Sahabat aku Terus akhirnya Nah sama sama aku Cintanya kira-kira ya Bukan Bedanya kan aku pelaku Kalo aku tuh kayak Pelakunya tuh ngapain Gue kayak gini Gue kayak Kan gue emang deket juga Masih cowok ini Tapi sebagai temen Gitu Terus gue jelek-jelekin dia Eh jelek-jelekin si temen gue Gitu Si A tuh Upilnya banyak Kayak gitu Gitu bisa Kan dulu jaman SD Tapi Upil kan bisa dikorek Iya Eh lu tau gak Dia tuh botak alisnya Dia digambarin emaknya Misalkan kayak gitu Pokoknya yang jaman dulu Gue gambar sendiri Pas ngantor Ya kan jaman dulu Waktu jaman-jaman SD gitu Akhirnya SD ini begini kan gue SD Ini gara-gara Gara-gara televisi tuh Waktu itu nonton siapa Bawang Merah tuh Nira pada nih woi Waduh Gue call out Gue ngefans sama lu Bawang Merah Emang Tapi enggak Sekarang gue belajar jadi Trevalina Estemat Viral dibully netizen Nggak Maksudnya gue ngefans Gitu Bawang Merah Tapi Sampai dibawa Sampai dibawa Sampai jahat di belakang Ini sebelum dibully Clarifikasi Informifikasi Tadi manggilnya kayak Aduh Shat out Nia Ramadhani Tapi suara dia memang kayak ngajak Oh maaf Lu the best sih Kapan lu main film lagi Nia Gue suka banget sama muka lu Nia Cantik banget Gak serius Boleh topik kamu lagi Oh iya Jadi intinya Ketahuan Maksudnya ketahuan Aku Jack Blackin Terus cara ngelabrak anak SD tuh gimana ya Aduh Sebenernya gue lupa sih Cara ngelabraknya gimana Cuma waktu itu foto kita tuh Yang se-cs itu foto gue digunting Hahahaha Waktu gue digunting Dikasih ke gue Hahahaha Gue maafin lo Lu keluar Tapi dari kekini Gak penting banget Iya 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 Ini pun cara Cara dari antara kita bertiga Cara berantem paling adem Cuma potong foto Iya Dimusuhin Gak ada labrak-labrak Gimana kan gue lupa sih Karena itu kan SD Gloduk Gloduk guys Labrak-labrakan Enggak sih Kayaknya itu pas SD Soalnya Cuma potong ini Bagus sih Bagus sih Kebetulan Di bawah yang kayak gini Sejati 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 Kita lihat Kita lihat dah Berapa orang yang nonton Kalau 10 orang kan tim kita Tapi ya kalau aku lihat dari kita bertiga gitu ya Kalau live fashion gue belum Apa coba live fashion gue Jangan ngomongin orang Eh simpel SD Jangan ngomongin Jangan dapetin sesuatu Dapetin secara Halal Ya gitu loh Karena gue juga jatohnya itu udah kasar sih Fitnah ya gak sih Karena gue ngomongin dia Upilnya banyak Gue tau udah gimana upilnya banyak Iya lah Tapi Atau lu kan Heal Jadi lu kalau ngeliatnya begini Eh jangan gitu Gue tinggi dulu Gue tuh dari SD tinggi Gue udah segini Cik Gak tambah-tambah lagi Kan gue bahasnya Gak tambah-tambah lagi Makin pelek gue Ya udah Jadi kalau anak SD Biasanya naik begini nih Dia stay Iya makanya Tiba-tiba teman gue udah Eh CLI Itu tuh Cirelek Cirelek kayak gini Namanya azab Dari kesombongan Dan fitnah yang telah dilakukan Iya kayak gitu Gue pernah kayak gitu Makanya Lessonnya jangan ngomongin orang Ini Ida bisa lesson juga Buat orang kedua lu Jangan ngomongin orang Gitu Maksudnya agak disekolahin Tapi tetep sih Ada dua sisi dalam setiap cerita Iya ada dua sisi Kalau ini kan gue sebagai Aku cerita sisi dari mereka apa? Ya itu kan mereka udah klarifikasi Mereka gak mengasasara ya Ya udah gitu Sisinya itu ada sisi mereka Ada sisi kiki Makanya ada yang bisa stay Aku bener-bener putus hubungan Gak ada yang Follow gak di Instagram? Enggak Oh kepo pernah Enggak Oh enggak Capri sih kagak peduli dia Karena jijik Jadi aja Aduh Capri tuh tau udah sekali ini Ini emang Masih ini juga kan ya Ya pokoknya gitu lah Tapi ya udah Makanya kan ketaku juga Enggak temen gak Ini tapi tau Kakati di sekolah ya Iya gitu Makanya Pokoknya yang paling sering kayak gue Jangan ngomongin orang tuh Kayak gitu Kecuali ngomongin orangnya sama circle sendiri Ngomonginnya depan atau di belakang tuh beda loh Itu sama aja tuh Kan kadang gosip tuh ada yang emang udah fakta Ya lu ngomongin Selama masih fakta Tidak ada bumbu lain tuh terdapat orang Iya kan Yang penting jangan bumbu Walaupun kita adalah terang dan garam dunia Iya kan Tidak ngomongin begini Saya bingung mau ngomongin Kita kan bumbu dapur ya Pokoknya jangan sampai kita jadi orang yang judul juga Gitu Jadi Intinya emang iya Some people datang kehidupan Kita cuma ngasih either lesson atau A blessing Tapi enggak kata lu tadi Dua-duanya blessing Oh penutupannya sebagai penutupan ini tuh udah kayak Lagu memories Aduh siapa yang nyanyi Barun fight mung Bukan Yang Aduh aku lupa Pokoknya itu Oh yang kesukaan dulu Yang suka di play di mobil Pokoknya kita tuh yang namanya berpisah Kita harus bersyukur atas kenangannya Oh Yang indah-indah diinget Yang buruk-buruk dilupakan Ya Bentar Eh bentar dulu Bentar dulu Apalagi sih Enggak jadi Oke Bye bye See you Bye 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 sub indo by broth3rmax